jadi penyakit utama pada inopa bensin ini teman-teman ya ini bocor di bagian samping kanan dibawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat YouTube dimanapun sahabat berada semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini papi kembar ketemu mobil inopa bensin tahun 2004 ya untuk keluhan ada rembes di bagian mesin kemudian setelah papi cek untuk rembesannya ada di bagian bensin ya temen-temen ya Oke ini untuk bagian rembesannya ada di bagian samping ya samping sebelah kanan untuk bagian dudukan filter olinya juga sama aja ya nih bocor nih bocor kemudian untuk bagian bagian atasnya untuk bagian atasnya kita cek ya ada kebocoran di bagian sini temen-temen ya Nah ada di bagian PPTI untuk bagian kebocorannya ya Nah dibawah sini juga Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan komen ya semudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat kita semua Oke sebelum lanjut kita bongkar kita persiapkan dulu untuk alat ya alatnya udah papi siapkan kemudian langkah awal yang kita lakukan di sini kita lepas untuk bagian penutup atau air cleanernya ya jadi untuk proses melakukan perbaikan rembes di sini temen-temen ya kita harus buka tutup rocker copper timing chain nya ya jadi prosesnya agak banyak kemudian agak ribet juga ya harus turun karter jadi nanti kita lepas dulu untuk bagian ini kemudian penutup klep bagian atas ya kita lepas setelah itu kita lepas untuk bagian karternya ya Oke teman-teman ikuti terus kelanjutannya jangan lupa tekan tombol subscribe like share dan komen ya Oke teman-teman lanjut kita lepas untuk bagian-bagian yang penutup rocker copper ataupun penutup klep Oke teman-teman lanjut semangat terus teman-teman bagian penutup klep nya sudah papi proses ya ini tinggal pengangkatan ini tinggal pengangkatan ya ini sudah siap dilepas jadi sebelum melepas ini teman-teman ya kita lepas dulu untuk bagian-bagian yang bagian-bagian bawah kemudian kita lepas untuk bagian pengikat depan ya jadi jangan dulu dibuka karena ini untuk mencegah kosoran masuk ke dalam ruang mesin ya seperti itu Oke teman-teman papi kembar yang dimanapun berada tapi ucapkan terima kasih banyak buat dukungannya dan doanya ya semoga para mekanik di luar sana dilancarkan selalu rezekinya pekerjaannya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT salingin Oke lanjut teman-temanku kita lepas untuk bagian ini ya kipas kipas radiator kita lanjut lepas ke kipas radiatornya setelah itu kita lepas untuk bagian-bagian bagian-bagian front kisnya ya seperti tensioner dan lain-lain Oke teman-teman lanjut untuk prosesnya oke sahabatku untuk bagian-bagiannya sudah papi lepas ya tidak papi masukkan dalam video karena bisa memperlambat atau lama videonya nah ini untuk bagian untuk bagian PPTI ya jadi nanti kita cek untuk bagian PPTI ini rembesnya di O-ring apa di bagian ini ya kalau ininya oblak sedikit ya Nah jadi untuk melepas ini teman-teman ya front kis kita harus buka Carter ya jadi ada baut empat di bawah Carter eh di dalam ini ya di dalam mesin jadi kita harus lepas Carter untuk bagian tutup boli udah siap diangkat ya jadi untuk ini kita lihat bagian bawah Oke untuk kartu sudah kita lepas nah nah itu ya untuk bawah 12 12 kemudian tiga dia ada empat biji ya temen-temen ya nah ini ya jadi ada empat biji itu bagian bawah 14-nya melepas melepas Carter ini kita dengan cara melepas bagian baut ini ya biar enak nah buat stabilizer kemudian engine mounting kiri-kanan kalau bisa ya jadi kita dongkrak di bagian sana pas di bagian pesnelengnya Oke teman-teman lanjut kita lepas untuk bagian bawah 12 yang berada di pengikat peron kisnya Oke teman-teman kita lepas untuk bagian peron kisnya ya mantap nah nih untuk bagian pompa olinya berada di sini ya Oke di kita bersihkan ya temen-temen ya jangan sampai ada kotoran yang terlewat nih bagian orangnya kita cek untuk bagian orangnya di sana ya bagian orangnya jangan sampai tertinggal ya Oke Oke sahabatku semuanya sahabat mekanik sahabat YouTube jadi penyakit utama pada inopa bensin ini temen-temen ya ini bocor di bagian samping kanan dibawah alternator ya penyebab utamanya itu di bagian sini temen-temen nah ini jadi untuk bagiannya tidak tidak rata ya jadi ini ada bagian yang tirus nah sehingga untuk kerataan yang bagian bawah ini dengan atas itu tidak ada ya jadi longgar lah bolong silahnya kalau dipasang nah seperti ini ya temen-temen ya jadi penyebab utama kebocoran pada mesin inopa ini sampai seperti ini parah banget nih ya jadi usahakan kalau udah bocor sedikit itu kita perbaiki ya jangan sampai parahnya seperti ini nanti tambah susah juga nih mekaniknya bersihin ya oke temen-temen ya jadi penyebab utamanya di sini ya nah ini juga karena lemnya sudah keras ya jadi untuk bagian yang cekung itu bukan cekung ya tirus ya ini abis nih bagian abis ya jadi ini ada selah untuk oli keluar dari sini seperti itu temen-temen ya oke itulah penyebabnya temen-temen ya untuk bagian rembes di bagian samping kanan kemudian untuk di sini ini kemungkinan besar di o-ring ya o-ring vvti nya temen-temen ya nanti kita lepas kita ganti dengan yang baru o-ring nya oke lanjut temen-temen ya tapi kita tapi mau beres-beres dulu kita bersihkan dulu kita pasang lagi kita rakit lagi untuk seperti semula ya oke terima kasih buat temen-temen semua yang sudah mendukung channelnya papi kembar semoga bermanfaat buat temen-temen semua ya sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap yos